Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menjenguk budayawan dan cendikiawan muslim MH Ainun Najib atau sering dipanggil Cak Noan. Di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta pada Minggu 9 Juli 2023. Mulanya Menteri Sekretaris Negara Pratikno tiba lebih dulu di rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Baren. Presiden Jokowi Dodo datang ke RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Presiden Jokowi Dodo yang mengenakan kemeja putih masuk melalui pintu lobi pusat jantung terpadu. RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Tampak sudah menunggu dan menemani Presiden Jokowi Dodo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Usai menjenguk Cak Noan sekitar pukul 10 lewat 17 menit waktu Indonesia Baren. Presiden Jokowi Dodo tampak berjalan kaki keluar pintu lobi pusat jantung terpadu. Presiden Jokowi Dodo lantas masuk ke dalam mobil bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan meninggalkan RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan mengatakan, Kedatangan Presiden Jokowi Dodo untuk menjenguk MH Ainun Najib. Jadi memang betul hari ini Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan kunjungan ke rumah sakit Dr. Sarjito. Dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib. Ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan pada Minggu 9 Juli 2023. Banu menuturkan Presiden Jokowi Dodo menjenguk Cak Noan sekitar 15 menit. Saat menjenguk Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan istri Cak Noan Novia Kolopaking dan anaknya. Diberitakan sebelumnya budayawan dan cendikiawan muslim MH Ainun Najib, atau sering dipanggil Cak Noan, menjalani perawatan di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Pada Kamis 6 Juli 2023, kabar tersebut dibenarkan oleh istri Cak Noan, Novia Kolopaking. Novia Kolopaking mengungkapkan pihak keluarga Cak Noan sudah sepakat agar tim dokter yang menangani Cak Noan, yang menjelaskan kondisi pemimpin majelis jamaah mayah tersebut. Novia Kolopaking meminta doa agar kondisi kesehatan Cak Noan lekas membaik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!